Pemirsa artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro. Selain dimintai keterangan, Ivan juga mengembalikan uang dari fee kontrak yang dihasilkan sebagai brand ambasador DNA Pro kepada penyidik. Sejumlah publik figur ikut terseret dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro yang merugikan para pemberinya hingga mencapai 97 miliar rupiah. Ivan Gunawan menjadi salah satu publik figur yang ikut tersandung kasus ini lantaran sempat mempromosikan robot trading DNA Pro. Memenuhi panggilan penyidik, Ivan Gunawan tiba di Bares Krim Polri kami siang dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Selain menjawab 20 pertanyaan penyidik, selama sekitar 3 jam, Ivan Gunawan juga mengembalikan sejumlah uang yang merupakan fee kontrak kerja sebagai brand ambasador DNA Pro selama 3 bulan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya di kontrak selama 3 bulan. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya, hari ini saya kembalikan. Saya kembalikan, saya laporkan kepada Bares Krim. Selain Ivan Gunawan, sejumlah publik figur lainnya seperti pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta DJ Putri Una dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu dan Kamis 20-21 April mendatang. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Arief Tribawono, INews, melaporkan.